Karena sudah sering, istilahnya nggak jujur ya, menipu uang warung ya Akhirnya ketika dia sudah bekerja, dia balik ke sekolah Untung yang ibu warung itu masih ada Dan dia membayar hutang ini Harusnya ingat ya Ingat, nggak tahu teman lain Jadi pengalaman teman saya cerita, wuh, sampai begitunya Dia yang berkata jujur ya Nggak tahu teman lain ya Aku kenal nggak ya, sekolahnya bayarnya lebih pak Lebih lima bayarnya tujuh Itu sedekan Itu sedekan Bagus dulu, itu sedekan Halo selamat beci, kembali lagi di BK Rustalk Podcastnya Becukaya Pekanbaru Yeay, bersama Bella disini dan Saya Aulia Dan ada narasumber luar biasa kita hari ini Yaitu beliau Bapak Shafri Ini pertama kalinya nih, pertama kalinya banget Pak Shafri Berpodcast Berpodcast Sama ya Pak Shafri ini Kesayangan juga diri Untuk misi podcast Sebenarnya kami nyubi juga Pak Oh iya? Tapi katanya kita Teman-teman sudah ada podcast sebelumnya Ya tapi tetep aja nyubi Sebelumnya bukan Oliya sama Bella? Ya kami juga Pak Eh pura-pura aja Sayang kamu bisa pertama kali Sayang Berkaitan dengan organisasi Berkaitan juga nih sama bidang yang sedang bapak kepalanya Oh iya Karena bener-bener krusial sekali ya Pak Iya bener Apalagi kalau jujur tuh Kita cari pemimpin itu yang jujur Kita cari pasar hidup itu yang jujur Iya 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 bener Cari teman itu juga yang jujur Tapi kita mengatur sirkel kehidupan kita itu kita pilih-pilih orang kan Jadi apalagi di dalam lingkungan kerja di DJBC ada salah satunya ada sikap dasar di DJBC itu jujur juga Karena terkait dengan pelayanan kepada masyarakat kepercayaan masyarakat Kita harus jujur dalam melayani tugas Memang juga Sejur dalam melayani pengguna jasa Ya pengguna jasa Segala pelayanan kepada pengguna jasa Betul Nah dari itu kira-kira seberapa penting sih Pak kejujuran itu menurut bapak Iya Ya mungkin pernah dengar kata pepatah ya Katakanlah dengan jujur waktu untuk pahit Jadi seperti itulah Memang kalau sebagai orang jujur Saya menyampaikan ini bukan karena saya seorang jujur ya Cuma saya menyampaikan ini sebagai pengalaman Mungkin karena saya umur lebih tua Mungkin bisa bagi seri-seri kepada teman-teman semua ya Mungkin sedikit ya wilah ya Kalau memang dari kata jujur itu kita harus paham Tentang bahwa untuk menjadi jujur itu harus ditanamkan sejak kecil Walaupun dari organisasi kita yang akhirnya membuat suatu apa Tagline atau program ya Jargon Klik jujur ya Seperti itu ya Iya Walaupun dibacakan tiap apel ya Ya mungkin di situ suatu apa ya Memberikan pemahaman Coba bayangkan teman-teman semua ya Karena nggak kita dengar lihat sinetron Atau apa ya film lah Kadang-kadang orang tua itu ketika ada tamu datang Netop pintu Kemudian netop ada ibu atau ada bapak Tapi sama orang tuanya diajarin Gue bilang nggak ada Karena mungkin itu penanggi hutang ya Nah itu sesuatu cara Akhirnya memang membuat Anak itu nanti bersih ketidak jujur Iya betul Nah nanti mungkin Wala sama Awliya kan menjadi ibu ya Mungkin bisa ditanamkan sejak kecil gitu Nah upaya organisasi kita menanamkan judul setiap kegiatan rapat Itu tadi untuk Supaya jujur itu ada Di setiap tindakan kita gitu Iya Tapi sebenarnya Tongga dari hidur itu adalah dari keluarga Dari cek kecil Iya Tapi kalau saya pak Kalau yang kayak gitu Ada tamu tidur tok 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 Ya bener-bener tidur pak Ya nggak sih Kalau dari waktu cek kecil tuh Udah takut duluan ya Iya takut Misalnya bapak sama ibu lagi pergi gitu Terus kita di rumah sendiri Ada yang ngetok tok 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 Kita bales banget Oh ya Lumpet aja Itu kan lupa aja Berlupa aja Itu di jamankan kita dididik Karena itu Kasih tau Bapak ibu nggak ada Mungkin Ini kan tadi tertanam ya Sejak kecil Coba jujur gitu Maka seharusnya sudah kecil Karena Kalau kita jujur Masih akan kita menjadi lebih amanah Ya Kalau kita jujur pasti orang ngeliat Wah ini bisa jadi apa Orang dipercaya Bisa diberikan tugas yang berat Yang amanah itu kan Coba dia bohong Pasti orang lain Wah ini nggak bisa percaya Ini nggak bisa dititipkan Nggak bisa dititipkan apa Nggak bisa dititipkan apa Nggak bisa dititipkan apa Gitu Kayak gitu tuh Di alam bawah sadar ya Soalnya apa ya Kalau udah kebiasaan kayak gitu Alam bawah sadarnya Yang kecil-kecil kayak gitu Iya Mereka kecil ya Saya pernah dengar cerita nih Sahabat saya duduk SMA Mungkin pernah kalahnya juga nih Di warung Ketika beli Makan gorengan Ngambil 10 Dibilang 7 Wah ini Wah ini Gimana nih Ya Ini Akhirnya SMA 94 ya Setelah itu Bahannya seperti itu Tapi akhirnya Temu saya cerita Karena sudah sering Istilahnya Nggak jujur ya Menipu Uang warung ya Akhirnya ketika dia sudah Bekerja Dia balik ke sekolah Untung Ibu warung itu masih ada Oh Dan dia membayar Hutangnya Alhamdulillah ingat ya Ingat Nggak tahu teman lain Jadi Pengalaman teman saya Teritahu Sampai begitunya Dia yang Bukan jujur ya Nggak tahu teman lain Aku pernah nggak ya Misalnya bayarnya lebih Pak Lebih lima bayarnya 7 Wah Itu sedekan Itu sedekan Itu sedekan Sedekan Dan terkait jujur ini kan Terkait jujur ini kan Ada beberapa Waktu poin yang Memaksa kita untuk Jadi bingung gitu Jadi kayak Jujur nggak ya Kasih tahu nggak ya Kayak Acara Itu nggak enak Atau misalnya itu Demi kebaikan Atau Terkait Pekerjaan misalnya kan Kayak Ini kayaknya nggak perlu Dikasih tahu gitu Kasih hal-hal seperti itu Se Seberapa Tolok ukurnya gitu Pak Kalau masalah tolok ukurnya Ini saya belum Saya bukan pakarnya ya Tapi ini saya bisa berikan Gambaran sedikit Analogi Kita kembali sedikit Geser sedikit Ke hukum Islam ya Ya Apa Bohongan yang diperbolehkan Ada Hanya ada tiga Ya Jadi Ini saya dapat dari guru-guru ya Bukan dari saya Dan itu Yang pertama adalah Ketika dalam perang Ya Ketika dalam perang itu kan Karena Ketika perang itu Karena perang itu adalah tipe muslihat Kita boleh berbohong Karena untuk menuju kemenangan ya Mungkin contohnya ketika Perang melawan Persia ya Dipimpin oleh Khalid bin Khalid Ya Khalid bin Khalid Yang Kita jumlah kita Hanya 30 ribu Melawan 200 ribu Masukan Ramawi Nah Tapi Dengan Cara itu Mereka Di perang itu Kita boleh mengandalkan tipe muslihat Selain berbohong Nah Contohnya Seperti Khalid bin Khalid itu Dia Membutuhkan pasukan Seolah-olah itu pasukan baru Nah Ini contoh ya Contoh yang gampang Ya Ketika dalam perang Mungkin bisa lihat juga Ketika perang dalam itu Kita bohongin musuh Mungkin kita pasang Pasang boneka Secara kesakan-akan Banyak pasukan ya Kalau lihat Uh Banyak pasukan yang Pertama itu Menikah Seperti itu Contohnya Taktik juga Taktik Karena perang itu Tipe muslihat sebenarnya Perang itu Tipe muslihat Menggunakan cara untuk menang Dan itu Perlukan demi Islam Itu yang pertama ya Yang kedua Untuk mendamaikan pihak yang bertikai Kita bisa aja kan Kalau mau jujur kan Bisa tanggungnya Padahal bisa aja kita berbohong Eh Si A memuji kamu A Si B ini lagi bertikar nih Tapi kita gak menyampaikan yang baik Si A Dia ngomong kita ke si B Si A memuji kamu Terus kita ngomong juga ke si B Si A memuji kamu Padahal tidak Tidak ada sebenarnya itu kan Cuma ingin mendamaikan Itu contoh yang mudah Itu betul-betul berbohong tuh Karena ingin mendamaikan orang yang bertikai Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Berbohong kepada pasangan Baik atau Suami atau istri Itu mau boleh pak Boleh Aku jadi istri Tapi Bunda-bunda Contoh nih Contoh nih Holis ya Contohnya Contohnya Holis Mungkin ketika pulang kerja Makan malam Contoh yang mungkin Yang sering adalah Ketika coba masakan istrinya Holis Makan Terasa agak asil Ataupun kurang Kurang bumbu gitu Kalau jujur kan bisa Buat merengut istrinya Sampai telah Gimana mas Masakan saya Pas Sudah enak Tapi Jangan sampai Tentang takut Takut Nanti Ada rasa Sakit hati lah Kalau memang kurang asin Ya Tambahkan garam Ambil jam-jam Tambahkan garam sedikit Gak usah marah-marah Kurang asin Eh kurang garam Atau Bumbunya gak pas Karena Saya juga pernah juga mengalami Masih 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 Ini ya Sebelum nikah Mencoba Masak Ingin masak Suk Jajat saya Jajat saya Kadang kurang air Oh Kuasnya udah bersetap Iya Tapi saya bilang Ya enak Tapi Nih Tapi gak saya sampaikan Promandisi Seperti itu Seperti itu Cuma Contohnya Kalau yang Kalau kepasangan laki-laki Kalau kerempuan Kelaki-laki Mungkin Laki-laki Sebenarnya Penampilan Ya Mungkin Rambutnya sudah mengutih Mungkin ada istrinya Mungkin apa? Sayang Atau iam Ya melihat Abang sudah agak Mengutih ya Ah enggak bang Masih ganteng kok Sebelumnya Ganteng selama lalu Ganteng Menyenangkan suaminya Namanya Keriput-keriput Namanya udah Memutih rambutnya Nah Itulah seperti itu Bawang-bawang yang boleh diperbolehkan dalam Islam Nah Perniatan biaya tadi Ya kembalikan ke orangnya Gimana kalau dijudur nanti Dimbulkan efek apa Gitu Gitu Selalu jujur setelahnya Tapi mungkin bisa Menempatkan judur itu Pada saat Atau waktu yang tepat Jangan mungkin di depan orang banyak Ambilnya Oh iya betul Iya Mungkin bisa di Mempertahankan ngomongnya Gitu kan Seperti itu Tapi memang gitu lagi Sobat Taha Katakanlah Kujuran itu wakun pahit Tapi Pelaksanaannya agak berat Iya Kita mau jujur tadi Ya itu tadi Oh iya benar Yang tadi Yang disambil Pak Seafri itu Yang kedua sama ketiga Saya yang baru tahu Yang dalam perang itu Saya udah tahu Dua tiga Iya Kayak saya dua tiga Lupa kayaknya Terus Kalau yang Iya tuh Tadi Pak Kalau misalnya Kita mau ngomong sesuatu Sama Teman kita Jangan disampaikan Di depan umum ya Pak Jadi jelasnya Memperlukan ya Iya betul Sama juga dengan Pimpinan kan Mungkin di dalam rapat Menyampaikan Ada sedikit salah Tapi Kalau masih Kesalahan yang gak frontal Masih disiakit Baik di belakang Tapi kadang-kadang Ada yang langsung menyelah Ada yang ada Ada yang ada Ketika kita dalam Bersolestasi Bersolestasi Itu kan Ada juga diperlukan Walaupun Kita benar Kita benar Kita tahu Mana yang benar Tapi Mungkin cara penyampaiannya Di hadapan Di hadapan Di hadapan Tapi yang frontal itu Kadang-kadang perlu juga ya Pak Gimana? Yang frontal itu Kadang-kadang perlu juga gak Kalau mungkin Di hadapan Pimpinan Atau penguasa yang lalim Kalau misalnya diingatkan Dari belakang Dari belakang Diingatkan di belakang Gak bisa Ya benar-benar Itu tadi Mungkin demo-demo itu Termasuk yang seperti itu Kalau dalam kehidupan sehari-hari Ya Pak Itu orangnya gerget Oh iya Karena kalau nonton film gitu kan Itu sebenarnya ceritanya Sudah bisa selesai aja Kalau dia itu sebenarnya Terus terang di awal Gitu ya gak sih? Kajak film-film Terus tinggal ngomong aja Kenapa sih? Nah Itu dengan teknik marketing Sepertinya panjang terus Ini penontonnya tuh pengaruh kan? Iya Tapi jangan dicontoh Kadang Kayangan di situ Itu gak sesuai dengan realitanya Iya Iya Saya juga gak pernah ngalaminnya Ya itu Seperti itulah Dan Kadang-kadang Kalau terkait dengan frontalnya kan Itu Kadang dari background orang itu Kan beda-beda Kalau saya kuliah Sangat berpengaruh Saya kuliah dulu Dari Adat-adat mana tuh banyak gitu Saya baru kenal misalnya Orang Dari orang Sulawesi Saya kenal Saya kan menurutnya beda orang Jawa Kan Ketemu orang Medan Terus 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 terang Ya lembut Saya lembut Ketemu yang Dari Sumatera Ketemu dari Kalimantan Dari Bali Di logatnya berbeda Kadang-kadang Itu Culture shock Pasti ya Iya Itu Itu Bakal Pasti Dialami sama semua orang Gitu kan Sebenarnya Bagaimana kita menyakitnya Gitu kan Kalau Bapak Bagaimana Pak Pernah dapat pengalaman Yang Dalam culture shock Yang Banyak orang jujur Ya Kalau pengalaman itu sebenarnya Banyak ya Tapi Ada hal yang Mungkin saya ngomongnya Secara umum aja ya Karena itu Menyangkut nama orang Nama baik orang Iya Mungkin Kayak shock Yang cerita bela itu kan Karena Kultur budaya ya Mungkin di Jawa itu Lembut Lemah kan Pernah itu teman saya itu Ini ceritanya yang di Sumatera Utara ya Dia tugas di Sumatera Utara Khususnya dari Diasi Bolga lah Itu Bahasa Bataknya Toto-nya Agak keras gitu kan Istrinya Belanja ke pasar Tapi ketika Ketika dia pulang Nangis Tanya suaminya mana Belanjanya Gak ada Kenapa Aku dibentak-bentak Gak dibentak Gak dibentak-bentak Memang itulah Karakternya Orang batak Suaranya keras Memang Tapi Bukan masuk marah Tapi menanya Berapa bu Gitu kan Kaget Karena Baru pindah itu ya Mungkin seperti itulah Karakter Yang Yang boleh menanyakan Masalah kejujuran itu Masing-masing suku itu Mungkin beda Kalau di Jawa Mungkin dia Tidak ngomong di depan orang Tapi Dia mungkin Ditarik kesempatan Atau lewat kata-kata yang Halus Menyinggir Beda Beda Sama dari Makassar Atau dari Medan Itu kan Dudukain aja Sampaikan Tapi kan Gak semua orang itu Bisa menerima Apalagi Beda-beda budaya Suaminya batak Istinya Jawa Atau balikannya Kadang-kadang harus Bisa menyesuaikan Kadang-kadang kan Bisa aja Mertuanya orang batak Kan Ngomong langsung ke Menantunya Seperti itu Seharusnya kan Kalau ada tahu karakter Menantuin orang Jawa Mungkin Ngomongnya lewat Suaminya Mungkin seperti itu Seperti itu Tidak ada Jawa Atau Langsung Tentu poin Kalau ada yang salah Biasanya Lebih lewat-lewat juga Karena Gak langsung juga Kita kan mungkin Gak tahu Maksudnya apa Takutnya nanti Agak menggakiti Perasaan Karena Mungkin gitu ya Pak Takutnya Sebenarnya Bisa lewat Anaknya Suaminya Misalnya Atau Lewat Siapa Keluarga lain Iya Karena Belum menikahkan Nenu ya Gak udah 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 Setelah Setelahnya Temen terdekat saya juga Sangat Tidur Jadi Kebawa juga Saya disini Temen saya yang lain Tapi Saya menyesuaikan Jadi dalam hal apa nih? Pekerjaan atau pribadi? Sehari-hari Sehari-hari Terbawa Maksudnya Kadang ada Pekerjaan yang gak mungkin harus Atau pribadi yang harus Dicitakan ke orang Bukan Maksudnya Jadi karakternya Gak bagus Karakter YouTube Bagus Jadi Saya juga ikut terus terang Cuman Saya menyesuaikannya Kalau misalnya Saya lagi pulang ke rumah Kalau sama orang tua saya Ya beda lagi Tapi kalau saya disini Sama temen-temen saya Ya Karena karakternya terbuka ya Ya Jadi gitu Gita aja sih bedanya Kalau yang saya alami Kalau yang udah berluarga Jadi agak rumit Jadi kan bingung Tapi kalau di luar itu pak Di luar Culture Budaya Tetap ada kan Orang-orang yang Ngomongnya itu Terus terang Dan disitu Bisa menyebabkan Sirkul pertemanan itu Berubah Itu Baru-baru terjadi Kenyataan Jadi Apa namanya Jadi orang itu Gak bertemanan Jadi sama orang-orang Orang yang gak baperan aja Gitu Yang satu frekuensi Yaudah lu temen-temen gue Gitu Kalau orang yang Mungkin Tidak cocok Jadi mereka Memisahkan diri Mungkin Yang dimaksud bela itu Orangnya Senang bicara Senang ngobrol Atau senang Frontal mungkin ya Gitu Sedang Oh ini tentang kejujuran Iya Karena kan Ada orang yang Diam Ya Ada orang yang Suka ngomong Jujur juga gitu Misalnya Misalnya Kak Euli Kau nih Pakaiannya yang rapi dikit Kenapa Gitu Gitu-gitu Ada orang yang baperan Ya Ada yang terima Ya betul Misalnya Ya gitu lah Gak ada di Gak terwis Kalau ngomong seperti itu Ternyata ada kedekatan Ya Sudah paham Karakter temennya Tapi yang tiba-tiba Kalau orang yang tidak Kenal kita ngomong gitu Mungkin bisa aja Siapa yang ngatur-ngatur Oh iya sih Iya Tau tempat juga Iya Tapi karakter orang yang Ngomong ini mungkin Senang ngobrol Dia gak Gak Apa ya Gak Hidupnya semangat Kalau gak ngobrol Karena ada orang yang Pendiam Tapi ada senang Ngobrol Nah kadang-kadang Dia keceplosan Kelepasan Oh banyak Menyampaikan juga Sebenarnya jujur Bener-bener Kondisinya Memang Tapi dia mungkin Lihat-lihat orangnya juga Iya betul Tiba-tiba orang gak Kenal Bagusnya gak Gitu Kau badan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Ya betul Makanya Apa Jujurnya bagus Tapi mungkin Dilihat waktu dan tempat Waktu, tempat Dan orangnya juga Iya orangnya juga Mungkin itu tadi Dari sisi positif Jadi negatif Kalau ini Semisal Pak Kita jujur Tapi dimanfaatin sama orang Nah Itu gimana dipakai Senang Pak Ya kadang beginilah Kita berbuat baik Belum tentu orang senang Ya Ya kan Tapi kadang juga Kita berbuat baik Kita disalahgunakan Ya gitu kan Nah Itu sebenarnya Keluguan diri kita sendiri Gitu Kembalikan kepada diri kita Kita kan begini Kita harus Berpikiran positif Setiap orang ya Tapi Kayak ceritanya Awliya kan Ada orang yang Kita gak tahu nih Ternyata memanfaatkan kita Dan itu Akhirnya membutuhkan kita Ya udah kita Istri berpada Allah lah Minta amunan Kalau memang Karena Niat baik kita kan Karena niat baik kita Ini Allah yang gak akan Membalas gitu Kembalikan ke situ aja Karena kita sudah Ya sudah Memang benar kan Jujur Cuma Kita dimanfaatkan orang Kita pun Lugui istilahnya Enggak Gak paham kok Maksud orang seperti itu Dan kita tuh gak maha tahu kan Allah yang mati Iya betul Iya Dan Itu tuh Harus gini pak Orang tuh menurut saya ya Kalau dia jujur tuh Dia tetap harus tegas Oh iya Jadi Itu juga Bener-bener baru saya dapatkan gitu Waktu saya Bener-bener di dunia kerja gitu Iya Kalau yang selamanya sekolah Sekolah-sekolah Kuliah gitu Kayak Ya udah mengalir gitu Mungkin beberapa kali Organisasi yang kita Interaksi bener-bener Sama orang kerja bareng gitu Cuman Gak terlalu intense gitu kan Tapi kalau Di dunia kerja kan Ketemu setiap hari Ketemu setiap hari Yang Kita Berkata jujurnya bagaimana Jadi Itu Berpengaruh dengan Kayak Jadi kita gak digampangin Gitu loh Kalau kita Kasih adik ini aja Dia kan Mau kok dia Wadalah kita Jujurnya Banyak kerjaan Gitu loh Misalnya Misalnya Itu orang rajin ya Iya Jadi Dalam hal semuanya Harus tegas Misalnya Ada yang mau minjem duit nih pak Misalnya Oh Misalnya kurang Tapi saya gak enak Gitu tuh harus tegas Gitu kan ya pak Terus Kok jadi minjem duit sih Terus Kalau contohnya Contohnya yang lainnya Kalau kita mau judul kan Kok minjem duit kan Tapi ngomongnya gak enak Iya Sebenernya Kalau kita mau judul kan Maksud ngomong gitu kan Apa sih Uang aku kan gak banyak Gitu ya Atau Kalau kan track recordnya Buruk Suka minjem-minjem Tentang kembalian Tapi kita gak ngomong gitu ya Iya Tapi kita bersah menghindar Mencari alasan ya Seperti itu kan Iya pak Kalau gak tegas tuh Nanti Ada lagi yang dateng Gitu kan Gitu gitu Ya boleh Silah kan tegas ya Tegas Kalau memang Memang kita gak bisa Kalau kita gak mau Jangan karena kita gak Rasa sungkan Atau rasa Uuh pelukuh ya Itu Orang jawa ya Karena secara gak langsung Bisa berintang Nekati Iya Takutnya karena kita Merasa aku orang baik Aku pengen bantu Tapi ada Kita sendiri yang rusak Capek atau sakit Iya Jadi jujur itu Bukan cuma kita Mengatakan suatu hal Yang positif Tapi juga Berkata tidak Itu juga Berkata tidak Supaya Sesama pihak itu Tidak saling Menyakitin Iya Betul Keren Kari bawah Iya Kalau Keren Jujur ngomong Gak enak Sekarang berarti kan Kamu rekodnya buruk Karena jadi ribut Tapi kita Usaha menghindar Dengan cari asal yang lain Seperti itu kan Bagi cerita Kalau misal gini pak Jujur Tapi Tujuannya Buat mencilan Apa namanya Dibaik-baikin Kenapa kamu cantik banget sih Tapi abis itu Dia mau minjem duit Ternyata Memang cantik orang ya Iya Memang cantik Memang cantik Ganti 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 Nah kalau konteksnya Gimana pak Ternyata Di balik itu Ada undang dibalik batu Iya Mungkin orang yang dipuji itu Langsung mikir Aku memang cantik Kenapa aku dipuji Kecampu aku aku jelek Aduh 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 Ganti orangnya Harus intropesi juga Iya Di balik itu Ternyata intropesi juga Tapi ada orang yang masuk ke sanjung Aduh Ganteng lah Ada Udah Udah jelek Udah cantik Dari mana Udah jelek bilang ganteng Udah Ada sesuatu Udah ritmennya Buji dulu Buji dulu Buji dulu Baru Apa Gitu Kayak gitu kan Apa ya Kayak gitu gimana pak Caranya kita Kayak biar kita tidak Mudah terjelat oleh orang lain Oh gitu ya Iya Mungkin kita sering Apa Ketika dalam keadaan sendiri Ataupun Dalam keadaan Apa ya Tidak berdasarkan-dasarkan lain Kita mungkin lebih banyak kepada Berjikir Kadang-kadang kan Dalam pikiran kosong itu Ketika orang masuk kan Gampang Seperti yang menurut di situ Seperti itu kan Nah Mungkin Selalu jikir pada Allah Aja lah Tidak pada Allah Karena Ketika dalam kosong Apa Pikiran kosong itu Tiba-tiba Ada yang menguji Nah itu Godaan itu Kegodaan yang ada Datang Seperti itu Makanya kadang-kadang Kalau kita Gak ada kegiatan ini Ya udah Kalau gak Habis ikir ya Kita baca Saya gak Mengarutkan game Tapi carinya kegiatan positif Oh ya ya Game itu kadang-kadang Yang Ada positifnya Tapi ada negatifnya ya Gitu Saya gak ngambingkan Misalnya Kalau gak ada kegiatan Carilah kegiatan positif Supaya mungkin Tidak seperti itu Gampang dipengori orang Pengalaman juga Ada bangun-bangun Iya Bangun-bangun Terhabis dikirim Namun Bener Dan Kayak gitu Pak Saya orangnya gak terhasut ya Hmm Terhasut bukan Gak cuma karena Ada orang yang menjilat Tapi kayak Marketing Gampang banget Aku terhasut Ya Dikasih dulu Dikasih kekurangan Misalnya Skincare gitu Pak Tidak Tidak Tipe kulitnya Dikasih pengetahuan Dulu kan Tipe kulitnya Gini Terhasut Saya Pak Masuk Sudah Sudah Mungkin Menolaknya Atau gimana Karena terhasut Karena terhasut Terlalu terpengaruh Karena orang lain Ya makanya Anggaplah Yang ada di dunia ini Ada langit diatas langit lagi kan Jadi Apos memproduk yang disampaikan Kita terima Tapi kita pandikan dulu Yang sudah ada Jangan Langsung terpengaruh Mungkin Kalau ada sampelnya Sample dulu Jangan langsung beli Ini teknik marketing sebetulnya sih Makanya orang-orang yang Masuk kartu kredit itu kan Pertama mengucapkan terima kasih Menguji kita dulu kan Tataunya Ujungnya tadi Persentase Persentasi Kartu kredit Atau Asuransi Iya bener Kan sebenarnya Kita sendiri yang handle Iya Saya kok Kalau ada orang seperti itu Saya card aja Saya sudah punya Kita punya kan Tapi orang-orang tetap berusaha itu Akhirnya Ya udah Mohon maaf Saya sudah punya Saya matikan ya Tetap Itu contoh yang Saya lakukan Mungkin Seperti yang Bila bilang Mungkin Supaya menghindar itu Ya udah menghindar aja Gak usah Gak usah diladenin Takutnya kan udah pengaruh 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 Iya Walaupun Tegas Tapi kadang-kadang yang terpengaruh Baik pak Ini kita udah Seru banget nih Tadi mulai lebar banget Ngobrolnya ya Caranya Minjem duit juga Pengalaman ya Ya kita sama-sama sharing lah Pengaruh Karena saya lebih tuang Saya punya pengaruh yang baik Masalah kejujuran itu Saya gak lebih baik dari kalian Cuma saya sharing Apa yang saya tahu Untuk Sama-sama kita Pahamin Bahwa inilah Relita yang ada Sesuai dengan teori yang kita terima Dari guru-guru Kan kita gak terpatok pada teori yang ada di buku ya Iya Nah teori di buku pasti baik semua Baik semua Tapi Pelaksanaan di lapangannya Kita perlu Perlu Gak harus seprontol gitu Punya teknik tertentu gitu Yang tadi kita sampaikan kan Tegas tapi haak sopan Terus menyampaikannya Tadi alasan yang tidak menyakitkan hati Kecuali yang tiga tadi Yang berbohong Yang diperbolehkan Betul Jadi Tadi juga Pak Sabri sudah menyampaikan Termasuk kesimpulan ya Pak ya Yang terakhir tadi Sangat luar biasa Kak Ol ada yang mau disampaikan lagi? Hmm Kita dapat beberapa hal Banyak hal dari Cerita Pak Sabri luar ini ya Karena Kejujuran itu Bener-bener sangat Diutamakan Ditanam sejak dini Iya Karena dari dini pun Harus sudah diajarkan Iya betul Termasuk Apa namanya Dari bayi mungkin ya Iya Secara tidak langsung Diajarkan Kalian baik Termasuk saja juga sudah lewat mungkin ya Kalian kan Ibu-ibu muda ya Apalagi juga Mungkin Kepunyai anak kecil kan Dididik Seperti itu Insya Allah negara kita lebih kuat lagi Lebih Sukses Lebih makmur Dengan orang-orang yang jujur Betul Karena mungkin bisa dibilang juga Pak Dari kejujuran itu Ranahnya jadi banyak ya Pak Dari keamanahnya Iya Amanah Integritas Semuanya Itu fondasi Fondasi yang sangat kuat Itu sebenarnya aku dapat dari cerita Pak Pak Iya Itu benar-benar luar biasa ya Walaupun Bukan termasuk orang yang paling jujur ya Tapi kita berusaha Memasangkan itu kan Dan nantipun generasi kita berikutnya Dari anak-anak kita Kita tanamkan Seperti itu Wuuu Iya Ya baik Terima kasih Pak Safri Ya terima kasih banyak Sudah berkunjung ke studio Bekarus Iya Saya juga terima kasih telah diundang Untuk mengisi podcast kita hari ini Seru banget Terima kasih atas ilmu Pak Safri Dan sahabat BC Terima kasih sudah nonton Jangan lupa untuk terus ikuti konten-konten menarik Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe